Pandemi COVID-19 telah mengubah industri media dengan amat cepat, sekaligus membalikkan prediksi banyak pihak mengenai senjakala media konvensional yang disebabkan oleh teknologi atau disrupsi digital. Meski demikian, insan media harus tetap menjaga prinsip dan norma jurnalistik dalam kondisi apapun, termasuk di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Menghadapi tatanan normal baru atau new normal sebagai dampak pandemi COVID-19, media dituntut mampu menciptakan hal baru dan siap menyikapi perubahan paradigma dari konsumen. Di satu sisi, model bisnis media harus mengikuti perkembangan zaman yang berubah dalam sekejap, sedangkan di lain sisi, para pelaku pers mesti tetap bergerak dan beradaptasi dengan segala kemungkinan dengan tetap mengedepankan nilai jurnalistik, yakni kemampuan melakukan verifikasi. Hal tersebut diungkapkan Direktur Utama Lembaga Kantor Berita Nasional LKBN Antara, Media Tamasuryo Diningrat, saat menghadir pelaksanaan tes cepat atau rapid diagnostic test COVID-19 bagi awak media di Gedung Rakyat Merdeka, Jakarta, Senin 8 Juni. Saya rasa kita tidak punya resep yang pasti, kenapa? Karena kita belum pernah ngalami sebelumnya. Pasti tadinya kita berharap ini berubah secara perlahan, ternyata berubahnya sekejap. Nah ini hal-hal yang kemudian kita harus menjaga, yang paling prinsip menjaga itu apa? Menjaga prinsip dan norma jurnalistik tetap kita lakukan dengan baik dalam kondisi ekonomi atau COVID apapun. Lebih lanjut, dirinya menjelaskan perusahaan media juga tidak dapat mengabaikan kebutuhan dan kehidupan para pekerja, utamanya wartawan yang berada di garis terdepan dalam memberitakan peristiwa. Program Rapid Diagnostic Test AKBN Antara bagi awak media adalah bentuk kepedulian terhadap profesi wartawan yang cukup rentan terpapar COVID-19. Program tanpa penghutuan BIA tersebut akan digelar di beberapa kantor media masa dan instansi lain seperti Kumparan, Tirto, IDN Times, Femina, The Cekarta Post, Dewan Pers, dan PWI Pusat berlangsung pada 8 Juni hingga 19 Juni 2020. Dari Jakarta, Atnananda, Gunawan Wibisono, Kantor Berita Antara, Muartekan.